Rangkuman Cara Ilmiah Menjadi Kaya Bab 17 Ada suatu zat maha berpikir yang merupakan asal penciptaan dari segala sesuatu. Suatu zat yang dalam bentuk dasarnya memasuki, menembus, dan mengisi setiap ruang kosong di jakat raya ini. Pikiran yang ada di dalam substansi ini menciptakan benda yang dibayangkan dalam pikirannya. Seorang manusia dapat merancang bentuk suatu benda di dalam pikirannya. Dan dengan menanamkan pikiran ini ke dalam zat tak berwujud, dapat menyebabkan terciptanya benda-benda yang ada dalam pikirannya tersebut. Untuk melakukan ini, seseorang harus mengubah cara berpikirnya dari yang bersifat kompetitif menjadi kreatif. Jika tidak, ia tidak akan dapat menyelaraskan dirinya dengan intelijensi yang tak berwujud, yang selalu mempunyai semangat kreatif dan tidak pernah kompetitif. Seseorang baru dapat menyelaraskan diri dengan substansi yang tidak diketahui wujudnya, dengan mengungkapkan rasa syukur yang tulus dan ikhlas terhadap rahmat yang telah ia terima. Rasa syukur akan menyatukan seorang manusia dengan substansi intelijen, sehingga pikiran seorang manusia dapat diterima oleh substansi ini. Seseorang akan dapat tetap berada di dalam tatanan kreatif, hanya dengan menyatukan dirinya dengan intelijensi yang tak berwujud melalui rasa syukur yang mendalam dan terus-menerus. Seseorang harus membentuk bayangan mental dengan jelas dan mantap atas segala sesuatu yang ingin dimilikinya, dilakukannya, atau dicita-citakannya. Dan ia harus memegang teguh bayangan mental ini dalam pikirannya, sambil terus bersyukur terhadap zat tertinggi bahwa semua hasrat yang dimilikinya ini adalah dikarenakan olehnya. Orang yang berharap dapat menjadi kaya, harus menggunakan waktu luangnya untuk merenungkan visinya, dan memanjatkan rasa syukur atas apa yang telah dimilikinya. Jangan terlalu membawa pikiran yang tegang ketika sedang merenungkan bayangan mental yang merupakan hal yang penting dan perlu sering dilakukan. Dibarengi dengan keyakinan yang teguh dan rasa syukur yang tulus. Ini merupakan proses bagaimana memperlihatkan keinginan kepada zat yang tidak diketai wujudnya dan pembentukan energi kreatif. Energi kreatif bekerja melalui saluran yang telah dibangun, melalui perkembangan alamiah, lingkungan sosial, dan industrial. Semua yang ada dalam bayangan mental seseorang pasti akan terwujud jika mereka mengikuti instruksi yang telah disampaikan di atas, dan jika memiliki keyakinan tak tergoyahkan. Apa yang ia inginkan akan datang padanya melalui mekanisme perdagangan dan pertukaran yang telah terbentuk. Untuk menerima apa yang telah menjadi bahagiannya ketika saatnya tiba, seseorang harus bertindak, dan tindakan yang dilakukannya haruslah berupa tindakan yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang seharusnya ia lakukan pada posisinya sekarang. Dan menjaga pikirannya agar selalu ingat akan tujuannya untuk menjadi kaya melalui perwujudan dari apa yang dibayangkannya. Setiap hari ia harus melakukan apa yang bisa ia lakukan hari itu, dan berusaha melakukannya setiap tindakan dengan cara terbaik. Ia harus memberikan nilai guna yang lebih besar kepada siapa saja dibandingkan dengan nilai uang yang diterimanya. Sehingga setiap transaksi akan memberikan makna yang lebih besar bagi kehidupan. Dan ia harus selalu meyakini pikiran positif bahwa tanda-tanda peningkatan yang ditunjukkannya akan berbicara kepada siapa saja yang berhubungan dengannya. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang memperhatikan apa yang telah disampaikan dalam buku ini, pasti akan menjadi kaya. Dan kekayaan yang mereka dapatkan pasti akan sesuai dengan tingkat kejelasan visi mereka, kematapan tujuan mereka, kekuatan keyakinan mereka, dan kedalaman rasa syukur mereka. Inilah akhir dari buku The Science of Getting Rich, Wallace Dewaldus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!